Terkait viralnya pembuatan KTP Prabowo-Sandi, kita langsung konfirmasi dengan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Puyono, yang saat ini sudah berada di ujung telpon bersama dengan kita. Assalamualaikum, selamat sore. Mas Arief. Selamat sore, Mas Abraham. Mas Arief, yang kita tahu KTP itu kartu tanda penduduk. Saat ini muncul dari tim Prabowo-Sandi atau para pendukungnya, ini ada istilah kartu tanda pendukung Prabowo-Sandi. Ini barangkali apa maksud di balik ini semua? Begini, kalau kartu tanda penduduk itu enggak mungkin. Ya, artinya produk itu bukan dari kami sama sekali. Ya, artinya itu juga bukan dari yang memerintahkan Pak Prabowo, tidak. Ya, artinya kan semua penggunaan nama Pak Prabowo untuk berbagai hal, itu harus meminta izin beliau, dan terutama juga harus meminta izin ke Gerindra. Ya, artinya penyebaran ini kan seakan-akan bisa menjadi sebuah hal yang negatif bagi kami. Tapi kalau namanya kartu tanda pendukung, ya bukan, kan beda kartu tanda penduduk dengan kartu tanda pendukung. Saya pun belum melihat bentuk kartunya. Oke, berarti ini bukan resmi dari BPN ataupun Gerindra ya, Mas Arief? Bukan, bukan. Mungkin itu kan antusiasnya masyarakat. Ya kan, antusiasnya masyarakat yang ingin tetap terdaftar dan terregister dengan baik, menjadi sebagai pendukungnya Pak Prabowo. Baik. Dan KTP itu kan bisa tidak diartikan kartu tanda penduduk. Mungkin aja singkatannya kartu tanda pendukung. Ya kan, kalau kartu tanda pendukung ya sah saja kan, artinya tidak melawan, artinya kan sama dengan membership. Tapi sekalipun itu sebagai kartu tanda penduduk atau membership, itu bukan dari kami. Gitu loh. Jadi, singkat kata Anda ingin mengatakan bahwa Pak Prabowo maupun Pak Sandi sendiri tidak mengetahui ada upaya pencetakan kartu tanda pendukung ini? Tidak tahu. Ya mungkin kan itu dari inisiatif para masyarakat dan pendukung, ya kan. Tetapi saya kasih tahu, ya itu sih hal yang baik saja kalau memang membuat membership kartu tanda pendukung ya. Nah, kan makanya yang tadi saya dengar ada gold, ada premium, ada biasa. Kalau Mas Arief sudah punya yang tipe mana? Mana punya loh, aku melihat aja belum bentuknya. Aku ya punyanya kartu tanda penduduk. Oke. Yang ada gambar goloknya, karena kan saya orang Bekasi. Baik. Itu gambar Pancasila-nya. Baik. Mas Arief, apakah ini merugikan bagi Gerindra? Di sisi lain tidak merugikan ya. Artinya kan ada masyarakat yang ingin melis, membuat sebuah kartu membership atau kartu tanda pendukung bagi Pak Prabowo, ya. Dan Pak Sandi, ya. Ini sih positif aja melihatnya. Karena kan itu bukan untuk merubah KTP sebagai tanda penduduk Indonesia. Ya kan, artinya tapi sekali lagi bahwa itu bukan kami yang mengeluarkan dan bukan kami yang membuat. Oke. Gitu kan, artinya itu masyarakat lah ya. Mungkin kan masyarakat yang ingin mengabadikan atau misalnya untuk meneruskan kembali loyalitas dan kesetiaan kepada Pak Prabowo. Baik, terima kasih ya Mas Ariefu Yono, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sudah berbincang bersama kami melalui sambungan telepon. Terima kasih telah menonton!